Sedikit aja pendapat, bagaimana perasaannya tiba di Timur Lefe? Alhamdulillah senang sekali baru mendarat tadi dan langsung ketemu dengan Bapak Zanana tadi bincang-bincang habis ini memakan siang bersama, alhamdulillah senang karena sambutannya begitu hangat, begitu meriah dan insya Allah akan stay sampai dengan perayaan kemerdekaan tanggal 20 nanti jadi akan ada waktu 4 hari, mudah-mudahan sempat berenang ke laut, mudah-mudahan sempat juga naik ke patungnya khusus di atas, mudah-mudahan selain kerja, mudah-mudahan sempat juga jalan-jalan karena ini baru pertama kali ke Dili dan gak sabar, ingin ketemu dengan teman-teman ingin bincang-bincang dengan saudara-saudara, ingin tahu bagaimana kehidupan di sini dan mudah-mudahan bisa semakin banyak alasan untuk datang terus ke sini dan ke sini Oke, selain Bapak Zanana, selain Bapak Zanana Senang-senang, alhamdulillah senang Apa harapan Anda untuk para jurnalistik Timur Lefe? Yang pertama harus punya kebanggaan profesi karena jurnalist itu profesi yang mulia, profesi yang berat sesungguhnya harus bisa menjadi the four estate, harus jadi penyeimbang harus bisa terus mengawal pemerintah harus bisa jadi tempat untuk mengamplifikasi suara-suara rakyat jurnalist itu tempatnya orang mengadu apa yang mereka rasakan jadi jangan terlalu dekat-dekat dengan kekuasaan kalau jurnalist jurnalist itu harus dekat dengan rakyat jurnalist harus jadi tempatnya orang curhat jurnalist harus jadi panggung untuk suara-suara yang mungkin selama ini jarang terdengar jadi ini pekerjaan mulia, pekerjaan berat, jadi harus bangga jadi jurnalist kesan Anda setelah menge-interview pasangan Anda? Oh senang sekali, senang sekali, hangat sekali beliau orangnya sangat-sangat kita berbincang panjang dan banyak-banyak topik tentang refleksi kemerdekaan tentang hubungan Indonesia Timur Lefe tentunya yang menarik tadi saya sempat tunjukkan beberapa foto tokoh-tokoh dan kemudian juga foto Bapak Zanana ketika muda mendengar ceritanya ketika masih berada di hutan jadi ada banyak hal yang didapat dan mudah-mudahan nanti hasil wawancara ini juga bisa menunjukkan sisi-sisi lain dari Bapak Zanana yang selama ini mungkin orang Indonesia belum banyak tahu Ada planning untuk menerima yang terlalu banyak? Ya ada beberapa, ada beberapa sudah di list jadi kita akan datang ke sekolah, kita juga akan menginterview sebuah tokoh perempuan kita akan menginterview anak muda Harapan Anda dengan pemerdekaan? Mudah-mudahan akan, ini negeri yang sangat mudah mudah-mudahan bisa memenuhi janji-janji kemerdekaannya kepada rakyatnya semoga rakyatnya semakin menjadi sejahtera semoga pembangunan juga semakin merata dan semoga kita akan melihat lebih banyak lagi leader-leader pemimpin-pemimpin baru yang muncul dari tim Ernestek Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati